Halo, balik lagi sama channel saya, channel Imam Wajidi Santoso channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda kali ini saya akan membahas sekitar oli keluaran dari Honda sesuai dengan judul, apakah benar oli Honda ini? ada 4 tipe oli Honda, tipe green, SIE-nya 10-30, grade-nya full sintetis grade-nya SN, terus oli blue, 5-30, full sintetis, SN sama 0-20, SN, full sintetis juga, dan turbo yang terbaru ini 0-20, khusus turbo, full sintetis grade-nya semua masih SN ya, belum ada yang SN plus seperti shell apakah benar oli Honda ini adalah oli yang diproduksi atau difendori oleh Pertamina? jawabannya benar, nah itu yang oli yang diproduksi oleh Pertamina adalah oli Honda oil green sama blue, ini kenapa saya juga baru tahu waktu iseng-iseng baca di belakang ini, ya ada tulisannya yang diproduksi PT Pertamina Lubriken ya, Jakarta Indonesia ini yang green dan yang blue sama, PT Pertamina Lubriken Indonesia ini ya jadi dua dua tipe oli ini Honda ngambilnya mungkin tender atau vendor-nya ngambilnya dari Pertamina tapi jangan khawatir, tidak hanya Honda saja yang pakai oli Pertamina karena merek lain Toyota pun, oli Tempo itu setelah saya googling-googling juga pakai Pertamina teman-teman ini ya, saya googling ya sebentar saya mohon maaf, tidak bisa nyelip-nyelipkan video lebih bagus lebih cepat ya, saya langsung googling ini aja ini sempat saya browsing kemarin oli Tempo itu diproduksi oleh Pertamina juga ini teman-teman ini ya diproduksi oleh Pertamina tapi untuk semua TMO atau beberapa TMO Toyota saya juga kurang paham jadi ibaratnya istilahnya kita ya tidak boleh bangga sama produk negara kita sendirilah oli-nya ya Pertamina tidak usah terlalu bangga sama produk dari luar supaya siapa tahu kita juga bisa bersaing karena grade-nya juga sudah bagus SN dan full sintetis untuk Honda E-Pro Green dan Blue dulu-dulu kalau saya tidak salah mungkin diralat kalau ada yang saya salah saya ucapkan ya oli itu Honda itu vendor-nya dari Idemitsu Idemitsu masih dipakai di Honda yang Honda E-Pro Gold sama Turbo mungkin dari kemasan saja sudah beda ya kalau beberapa teman-teman kalau yang beli online paling gampang ngecek itu dari kemasan ini warnanya tidak terlalu gelap sama E-Pro-nya ini silver teman-teman tidak putih seperti ini kalau putih ini seperti ini tanda-tanda palsu ada di video saya juga banyak kok ini apa barcode-barcodenya ini juga sama E-Pro-nya ini harus silver kalau yang gold ini di pasaran banyak sekali palsu harganya murah Rp300.000 Rp375.000 sedangkan harga di dirinya Rp550.000 4 liternya ya sudah termasuk PPN kalau oleh Honda E-Pro Gold dan E-Pro Turbo ini masih diproduksi oleh PT Idemitsu Jepang Idemitsu tidak tahu produknya mungkin disini ya cuma Idemitsu itu kan dari Jepang tapi mungkin diproduksi di cabang di Indonesia ini yang gold diproduksi adalah Edemitsu Loop Tekno Indonesia diproduksi di Karawang ini terus yang turbo sama Edemitsu Loop Tekno Indonesia diproduksi di Karawang jadi apa namanya kesimpulannya kalau oleh Honda yang E-Pro Gold dan E-Pro Turbo ini masih diproduksi oleh PT Idemitsu kalau banyak orang tanya ini pakai olinya dalamnya pakai apa ya yang bikin racikan ibaratnya yang bikin racikan adalah PT Idemitsu nanti oleh oleh Idemitsu itu SI yang 020 akhirnya SIN full sinetis kalau yang dua ini sudah dipastikan dari Pertamina semuanya sudah standart SNI sudah teruji juga di Honda beberapa tahun tidak ada masalah kalau dulu Honda selama saya masuk itu 2008 sampai 2000 saya masuk kerja di Honda 2008 sampai 2000 berapa ya 10 kalau salah ini belum ada awal-awal itu Honda bikin cuma blue ini saja vendornya akhirnya dikembangkan dikenteli yang kental pakai green dan yang encer pakai gold ini untuk mobil-mobil baru dan untuk turbo khusus yang ngeluarin turbo ini jadi Honda dulu ya pakai oli merk Shell merk Aleph merk mobil tergantung dari vendor atau tender dari masing-masing dealer jadi teman-teman untuk oli ini yang dianjurkan sama Honda cuma sebenarnya oli-oli mesin ini tidak ada akuran baku kalau teman-teman sudah di luar garansi kalau mau pakai oli selain ini ya silakan dilihat tahunnya ya kalau tahun yang lama bisa pakai yang agak kental biar suaranya tidak berisik tahun-tahun middle 2009 2012 atau 2013 sampai 2014 bisa pakai ini 2014 sampai 2020 bisa pakai ini yang cool ini juga bisa dipakai mesin turbo ini sudah saya buat eksperimen di mobil saya saya banyak stock Honda turbo ini karena memang yang servis juga masih jarang karena mobilnya masih garansi jadi masih saya anjur-anjurkan ke dealer biar gantasi tidak hilang tetapi untuk ganti oli bisa saya kerjakan tanpa mengambil servis pergalanya jadi ini saya coba iseng di mobil saya cuma tidak saya record hasilnya nanti 5 ribu atau 10 ribu lagi seperti apa ya mungkin bisa kalau ada kesempatan bisa saya sharing ya itu saja kalau teman-teman ada yang cocok sama merek-merek lain entah itu merek Kiksel terus Total Pertamina Mestran Pastron terserah yang penting oli itu mereknya apa aja sebagus apapun yang penting adalah gantinya rutin kalau yang full sintetis itu bisa sampai 10 ribu atau 6 bulan nah itu ya teman-teman ya yang diperhatikan adalah rutinnya maksimal kalau yang oli bagus itu bisa 10 ribu tapi lebih bagus ya memang di 5 ribu kilometer lebih bagusnya itu biar tenaganya tidak loyo di pemakaian KM 7 ribu ke atas dan kalau maksimal maksimal sekali itu gantinya di 10 ribu eh sorry di 6 bulan kenapa karena ini ada yang telat sampai 1 tahun lebih bahkan 2 tahun tidak diganti olinya akhirnya mengental teman-teman ini saya di video saya sebelumnya sudah ada ini ya seperti ini olinya mengental ini CRV 2013 lihat ya mengental seperti ini untung dia tidak lengket tidak ceket ibaratnya mesinnya itu tapi dia mengentalnya seperti itu ini karena kelamaan tidak ganti oli mesin jadi kalau penanganan kalau sudah seperti ini kalau bisa ya turun engine tapi biaya sangat mahal karena lagi itu di treatment dengan cara kita ganti oli kalau bisa ya 2000 lah maksimal sama dikasih engine flash kita ganti oli dan olinya dikasih encer ini teman-teman parah ini CRV 2013 ini pengaruh ke performa tarikan dan mesinnya tidak lancar jalannya oli yang ditakutkan yang ekstrim adalah pompa olinya dia buntu sehingga tidak bisa mengalirkan ke valve train atau clap ini ya mungkin sementara sharing kali ini itu saja mohon maaf bila ada salah-salah kata memang informasi oli ini di luaran kalau pakai pertamina memang ya benar adanya di khusus dua tipe oli ini di Epro Green 1030 dan 530 tapi secara kualitas tidak ada masalah kalau harga monggo kalau mau ngecek oli pertamina itu ya fastron 1030 berapa 530 berapa harganya lebih murah panda terus untuk yang oli kelas atasnya Honda ya dua ini tetap diproduksi oleh Idemitsu kalau harga mungkin dia lebih murah daripada merk lain kalau shell yang 1030 ini mahal kecuali shell yang eco khususus mobil LCGC itu 3,5 liter tidak sampai 300 ribu kalau ini 500 ribu ya kelasnya kalau sama shell ultra mungkin ya separuhnya kalau sama mobil juga lebih mahal mobil ini harganya yang masih kelas-kelas middle kalau sama KIX lebih mahal KIX 80 ribu gitu loh oleh KIX itu juga lagi rame sekarang di bengkel-bengkel umum mungkin itu saja teman-teman salam seduluran salam silaturami mohon maaf bila ada salah-salah kata kalau ada informasi yang kurang berkenan atau yang perlu diluruskan mohon di komen saya diingatkan ya ini sekedar saya sharing-sharing saja bagi-bagi informasi semoga kita selalu diberi kemurahan rezeki semoga kita dijauhkan dari wafat penyakit salam seduluran semua salam silaturami terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati